Sosok kabit Dispenda Rokan Hilir yang digerbek bersama Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman terungkap. Menurut Direkskrimum Pol Dario Kombes Asep Darmawan, wanita tersebut adalah Dona Ratna Sari. Dona sendiri merupakan kabit pengendalian dan penerima Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda Rokan Hilir. Asep Darmawan juga membeberkan bahwa Dona Ratna Sari, kabit Dispenda Rohil, sudah memiliki suami. Sementara itu, seorang netizen yang mengaku teman mengatakan bahwa suami Dona merupakan seorang dokter. Dilansir dari tribunewsboker.com, Sulaiman dan Dona digerbek dalam kamar hotel mewah di Pekanbaru, Riau pada Kamis 25 Mei 2023 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun menurut Kombes Asep Darmawan, Sulaiman mengaku datang ke hotel hanya mengantarkan obat untuk Dona. Kini polisi masih belum mengenakan pasal apapun pada wakil Bupati Rokan Hilir maupun kabit Dispenda Rohil. Pasalnya hal ini baru bisa ditindaklanjuti setelah pihak keluarga dari Sulaiman ataupun Dona melaporkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!